Hai kali ini saya akan berbagi tutorial cara setting pola cutting stiker warna ya jadi gimana sih cara pola cutting stiker warna itu jadi untuk cuttingnya itu prosesnya itu untuk cutting itu mengikuti pola stiker ya pola bentuknya ya gimana caranya kita langsung buka aplikasi Corel Draw tunggu sebentar Nah udah masuk di aplikasi Corel Draw desain grafis kita pilih yang dokumen langsung kita oke aja ya jika kalian tidak oke bisa ngatur dari sini bisa ya kita misalkan pilih langsung kertasnya disini boleh telah memberi A3 otomatis langsung aktif jadi udah aktif di sini A3 Oke selanjutnya kita akan ambil gambar dulu di folder jika kalian belum punya gambar untuk disimpan di folder kalian bisa searching di Google ya cari gambar yang mau dipakai step apa cutting war stiker nanti ya karena saya sudah ada gambarnya kita masuk ke folder dulu aja kita cari gambarnya Hai disini ada banyak gambar kita cari yang gambar warna ini kita klik kita drag kesini nah udah dapat mungkin kita kecilkan dulu ya ukuran kira-kira aja ya lebih segini Oke langsung kita duplikat dulu ya untuk gambar ini kita copy dulu biar jadi dua jika belum ada kita transform disini kalian bisa dapatkan dari Tom tekan tombol alt-f7 otomatis yang langsung ada di sini Oke kita copy dulu untuk gambarnya yang mau di edit nah ini udah saya copy kita ambil disini kita geser dulu kita fokus ke gambar yang ini ya yang disini sebelah kiri jangan di apa-apain dulu kita edit dulu yang ini kita masuk ke menu bitmap convert to bitmap nah disini udah ada resolusinya 300 dpi terus color modenya kita pakai yang RGB kalian boleh pakai yang apa aja ya saya saranin pakai RGB aja ya biar lebih detail lagi nanti untuk dapatkan garis light-nya Oke kita klik RGB langsung klik ok jika sudah 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 halus hasil gambarnya kita masuk ke bitmap lagi kita klik mode kita geser kesini ada black and white graf scale dan banyak lagi ada jameka kita pakai yang black and white ya oke disini biasanya otomatis dia dia langsung pilih ke jarvis steki langsung hardflown kita tetap pakai yang lainnya karena kita mencari garis untuk pola cuttingnya kita klik line art kita oke jadi sudah kita edit kita masuk ke trace bitmap klik yang ada tombol sini klik ya yang dipanah ada quick trace ada centerline trace ada outline trace tetap kita pakai outline trace tapi disini tetap kita pakai line art jangan pilih yang lain atau hai banyak disini menunya atau detail logo kita pakai yang lain art kita klik kita tunggu prosesnya ah jika sudah ini perbandingannya udah jelas ya di sini udah bisa kita lihat yang dibawah ini yang udah kita mau ambil garis lehar kita langsung oke jika sudah kita geser kesini ah ini perbandingannya ya kita yang sebelah kiri udah kita enggak perlu lagi kita del dulu kita del dulu oke kita masuk kesini lagi kita pakai ungroup atau bisa tekan ctrl u di keyboard kita ungroupnya pakai disini ya ini disini ungroup jika sudah kita pakai yang kreator boundary atau kreator boundary pakai ini kita klik tunggu proses tunggu proses jika sudah kita udah dapat garis line ya kita masih masih ada proses lagi Hai jangan lupa kita klik dulu gambarnya kita pilih kontur disini kita klik jika belum ada disini kalian bisa dapat di efek di sini banyak ya disini kontur transform banyak banget kamera kita tetap pakai yang kontur ya karena udah ada kita langsung ke sini aja kita klik yang pojok kanan ya Outset kontur karena ini untuk dapatkan pola yang pas kita klik disini ini untuk menentukan seberapa apa motornya nanti ya jangan pakai yang sebelah sini ini karena luarnya tuh lancip ya jadi kurang bagus untuk originalnya kita pakai yang disini aja dari luar itu lengkung oke Hai jangan lupa ini biasanya sih 0,2 mili kalau emang disini belum senti kalau kalian masih bingung kita setting dulu kita klik luarnya dulu ya kita pakai yang senti disini kita pilih sentimeter kita klik lagi gambar kita balik disini nah otomatis jadi 0,2 cm oke jika sudah klik klik disini kita klik tunggu proses kita sudah dapat ya garis untuk pola cuttingnya jadi dia mengikuti pola jadi kita nggak buat satu-satu dikit-dikit segini jadi kita sudah dapat garis yang pasnya disini kita langsung geser aja kesini karena ini udah kita tidak apa tidak diperlukan lagi kita delete aja dulu lah disini kan belum beraturan kita tekan aja disini kita kontrol di keyboard kontrol tekan huruf K yang di keyboard Hai Oke jika sudah ini udah terpisah kita klik yang di luar kita geser udah terpisah ya ini di dia lihat aja Oke jika sudah Oke kita klik garis outline nya tekan shift jangan dilepas klik gambar di sini tekan tombol E dan C nah dia ada di tengah-tengah ya karena ini belum terpotong kalian bisa tekan garis atau tekan garis shift ditekan jadi keyboard langsung klik gambar disini di sini bisa langsung pakai gini foto bisa jika agak susah disini tadi kita balik lagi undo ctrl-z atau disini bisa kita balik di awal kita grup aja ke sini kita tetap motonya pakai interest disini ya nah ini lebih gampang ya langsung kita geser ke kanan jadi kita udah dapat garisnya kita klik garis outline geser ke sini dulu kita delete yang gambar kotak ini masih full ya belum terpotong tadi ada dulu Oke jika sudah klik garis outline tekan shift keyboard klik gambar tekan E dan C ini dia akan center disini Oke kita grup dulu kita geser ke sini Oke udah dapat kita akan membagi isi berapa ya satu kertas A3 nya ini isi berapa lembar kira-kira isi berapa pisis kira-kira kita pakai transform jika belum ada transform dia di keyboard tinggal klik aja alt-f7 Hai langsung muncul ya di sini ya Oke kita klik yang kanan ini sembilan jadi kita pakai yang media aja ukurannya kita ganti di sini milik blok lebih di sini kita pakai 5 mili aja jaraknya kita tambahin Hai 1 2 3 4 5 tekan tombol panah atas masing kita Apple jadi satu Hai apa untuk kelebar isi tiga ya jadi untuk kebawah sama caranya ini klik yang bawah disini berarti jah 118 kita Apple lagi Oke jadi bisa isi 9 10 10 isi 12 ya jadi kita udah dapat garis line nah nanti tinggal proses cuttingnya nanti untuk melepasnya dia ngikutin pola bentuk disini jadi bagus ya rapi tapi stikernya nanti kita cetak itu seperti ini nanti Oke selebihnya ke segitu saja kita grup aja dulu kontrol keyboard atau tekan ini bisa ya di grup-grup langsung mencet tombol P di keyboard dia ada di tengah sekarang Oke untuk proses selanjutnya kita save aja kita bisa save kita bisa export untuk jadinya gambar biasanya saya kebanyakan pakai yang publis untuk pdf karena apa karena dia file-nya masih asli Ayo kita save dulu cutting stiker kasih nama kita pilih simpannya dimana kita misalkan saya simpan disini aja di luar ya cutting stiker langsung kita save Oke kita udah save PDF kita tinggal pindah ke flashdisk nanti kita buka lagi disini file-nya yang udah kita kalau ada di cutting tadi kita cari ya ini file-nya disini ya file aslinya disini kita coba kita buka dulu Oke jadi seperti kayak gini ya jadi nanti tinggal bawa ke cetak tukang stikernya aja Hai Oke sampai disini saja tutorialnya nanti akan bikin tutorial lagi tentang cara-cara desain grafis Oh sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dan Nyalakan tombol lonceng yang ada di bawah biar tidak ketinggalan video tutorial selanjutnya terima kasih Jangan lupa like dan subscribe ya